Hal ini membuat US Dollar menjadi mata uang terkuat di dunia selama 80 tahun dan status mata uang global ini membuat Amerika Serikat memiliki kekuatan atas ekonomi dunia yang dapat melumpuhkan ekonomi negara manapun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan karena kekuatan ini membuat Amerika Serikat bisa mendominasi pemain-pemain laksasa dunia seperti Uni Eropa, Rusia, dan Cina. Halo Sobat Sip, akhir-akhir ini muncul berita heboh tentang negara aliasi BRICS yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa dalam proses untuk menciptakan mata uang baru untuk melakukan perdagangan antar negara dan meninggalkan US Dollar. Dari data 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi GDP terbesar di dunia saat ini, Cina ada di urutan kedua, India di urutan kelima, Rusia di urutan ke sembilan, Brazil ada di urutan ke dua belas. Sehingga jika negara-negara ini membuat mata uang baru untuk melakukan perdagangan antar negara, bisa membuat US Dollar terpukul dan mengalami depresiasi. Padahal selama 80 tahun terakhir, US Dollar telah menjadi mata uang paling kuat di dunia karena digunakan sebagai mata uang yang bisa diterima di seluruh dunia karena dianggap sebagai instrumen safe haven karena keamanan, ketahanan, dan stabilitas. Hal ini dimulai dari adanya konferensi Bretton Woods pada bulan Juli tahun 1944 di mana saat ini terjadi pertemuan perwakilan dari 44 negara di kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat untuk menetapkan sistem moneter global baru untuk menggantikan standar emas yang telah ditinggalkan selama Perang Dunia Pertama. Konferensi Bretton Woods menghasilkan pembentuan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Pembangunan Internasional atau IBRD yang sekarang merupakan bagian dari kelompok bank dunia atau World Bank. Dalam sistem Bretton Woods, negara-negara setuju untuk mengaitkan mata uang mereka dengan US Dollar yang didukung oleh emas dengan nilai tetap senilai 35 USD per ounce. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional serta menciptakan sistem nilai tukar yang stabil. Sehingga saat banyak negara melakukan perdagangan barang dan jasa antar negara dan dilakukan dengan satu mata uang universal atau global yang diterima di dunia dengan nilai yang dapat diprediksi untuk melakukan transaksi tersebut agar tidak ada resiko pembayaran dalam mata uang yang sulit untuk ditukar atau nilainya turun saat ditukar ke mata uang negara yang lain. Hal ini digunakan sebagai cara untuk menjaga nilai tukar, investasi, harga produk dan jasa seperti harga komoditas minyak, emas, CPO, dan lain-lain supaya harganya stabil. Karena nilainya dipatok dengan US Dollar sebagai mata uang dunia yang berfungsi sebagai transfer nilai global melalui US Dollar yang disetujui semua negara agar aman. Dengan adanya mata uang global, dua negara yang saling percaya atau bahkan saling tidak percaya dapat melakukan perdagangan satu sama lain tanpa ada masalah. Misalkan ada sebuah perusahaan di Indonesia mendapat permintaan ekspor barang senilai 1 juta US Dollar dari sebuah perusahaan di Musambik. Jika perusahaan Indonesia ini tidak percaya dengan mata uang metikal Musambik maka perusahaan ini akan melewatkan peluang untuk ekspor barang tersebut. Karena resikonya adalah, yang pertama, jika mereka perdagang menggunakan metikal Musambik misal hari ini 5.000 metikal Musambik mungkin layak untuk membeli 1 kg emas. Tetapi misalkan minggu depannya, ternyata Bank Sentral Musambik mencetak uang lebih banyak yang membuat terjadi inflasi di negara tersebut dan untuk membeli 1 kg emas diperlukan 10.000 metikal Musambik, apakah yang akan terjadi? Perusahaan itu akan mengalami kerugian 50% dari nilai perdagangan karena kerugian kurs valuta asing. Resiko yang lain adalah, jika perusahaan tersebut ingin menggunakan metikal Musambik untuk berdagang dengan negara lain, sedangkan negara lain itu tidak mempercayai ekonomi Musambik maka uang metikal Musambik itu tidak bisa digunakan lagi oleh perusahaan itu untuk berdagang. Tetapi jika transaksi tersebut menggunakan US Dollar sebagai mata uang global yang menjamin nilainya dengan emas, maka perusahaan itu tahu pasti bahwa 1 juta US Dollar yang mereka peroleh dapat ditukar dengan mata uang lain atau emas yang nilainya pasti layak. Hal ini membuat Amerika Serikat mendapat banyak manfaat karena dengan semakin banyak negara menggunakan US Dollar maka semakin banyak negara pula yang akan mempertahankan nilai US Dollar tersebut sehingga US Dollar memiliki daya beli yang lebih besar. Hal ini membuat US Dollar menjadi mata uang terkuat di dunia selama 80 tahun dan status mata uang global ini membuat Amerika Serikat memiliki kekuatan atas ekonomi dunia yang dapat melumpuhkan ekonomi negara manapun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan karena kekuatan ini membuat Amerika Serikat bisa mendominasi pemain-pemain raksasa dunia seperti Uni Eropa, Rusia, dan Cina. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1971 di mana sistem Bretton Woods akhirnya berakhir saat Presiden Nixon mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi mengkonversi US Dollar menjadi emas. Sehingga sejak tahun 1971 dunia telah beroperasi dengan sistem nilai tukar mengambang di mana mata uang tidak lagi terikat pada nilai petap atau komunitas tertentu atau emas. Tetapi fluktuatif berdasarkan kekuatan ekonomi sebuah negara. Dalam hal ini Presiden Nixon berani melakukan kebijakan ini karena pada saat itu ekonomi Amerika Serikat saat itu merupakan yang terkuat di dunia. Yang kedua karena US Dollar adalah satu-satunya mata uang yang bisa membeli minyak dari Saudi. Karena pada tahun 1945 Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt membuat perjanjian dengan Raja Saudi di mana Amerika Serikat akan menjamin keamanan Arab Saudi dan sebagai kantinya Raja Saudi setuju untuk menjual minyak hanya dalam mata uang US Dollar. Jadi kalau mau membeli minyak harus memakai US Dollar. Dan yang ketiga Amerika Serikat menjadi negara adidaya melalui jaringan SWIFT. Apa itu SWIFT dan bagaimana cara kerja jaringan SWIFT? Untuk memudahkan penjelasan saya mengambil sebuah contoh lagi. Ada sebuah perusahaan petubara di Indonesia yang ingin bertransaksi dengan perusahaan Mosambik. Maka perusahaan itu harus melalui bank di Indonesia misal bank ABC yang memiliki rekening di Bank Amerika dalam bentuk US Dollar. Demikian juga pengusaha Mosambik harus melalui bank di Mosambik yang memiliki rekening di Bank Amerika juga dalam bentuk US Dollar. Jadi jika perusahaan Mosambik ingin mengimpor batubara senilai 1 juta US Dollar dari Indonesia maka perusahaan Mosambik itu harus memberi bank Mosambik yang punya rekening di Bank Amerika senilai 1 juta US Dollar. Dan meminta bank Mosambik mengirimkan pesan ke rekening dolarnya di Amerika untuk membayar ke rekening US Dollar Bank ABC Indonesia yang juga punya rekening di Bank Amerika. Dan kemudian Bank ABC di Indonesia akan membayar perusahaan Indonesia tersebut senilai 1 juta US Dollar di rekening perusahaan itu di Bank ABC di Indonesia. Hal ini membuat lebih dari 10 ribu bank di 200 negara lebih yang bertransaksi menggunakan US Dollar dan memiliki cadangan US Dollar di Bank Bank Amerika. Misalkan suatu negara memiliki cadangan sebesar 100 miliar US Dollar dan hanya bertransaksi 30 miliar US Dollar untuk impor dan ekspor. Maka akan ada dana mengendap di Bank Amerika senilai 70 miliar US Dollar. Untuk menghindari menyimpan banyak uang ketabungan bank-bank negara-negara ini menginvestasikan kelebihan cadangan devisa mereka dalam bentuk obligasi reseri Amerika Serikat di mana Bank negara-negara itu meminjamkan kelebihan miliaran dolar ke Amerika Serikat dan mengharapkan pengembalian setelah jatuh tempo. Pada Januari 2022, Jepang memiliki 1,3 triliun US Dollar di obligasi reseri Amerika Serikat. China memiliki 1,06 triliun US Dollar. Inggris memiliki 608 miliar US Dollar dalam bentuk obligasi reseri Amerika Serikat. Dan secara total, Amerika Serikat memegang 7 triliun dolar obligasi reseri dari investor asing dan internasional pada September 2021. Jumlah ini sangat besar dan melebihi daripada gabungan produk domestik bruto atau GDP Perancis, India, dan Rusia. Ketinggalan ini membuat hampir semua negara tetap menggunakan US Dollar sebagai mata uang global walaupun US Dollar tidak lagi dikonversi menjadi emas. Tetapi, ketika Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan yang besar dan mencetak lebih banyak US Dollar untuk membiayai pengeluarannya, negara-negara yang lain mulai khawatir tentang nilai cadangan US Dollar mereka. Apalagi saat The Fed, Bank Sentral Amerika, mencetak lebih banyak US Dollar untuk mengatasi krisis di negaranya. Seperti krisis Supreme Mortgage tahun 2008, kemudian tahun 2020 saat menghadapi COVID-19, kemudian nyetak lagi saat terjadi Perang Rusia-Ukraina. Sehingga saat ini, 80% US Dollar yang beredar itu dicetak setelah tahun 2020. di mana dari 4 triliun US Dollar menjadi 20 triliun US Dollar. Akibatnya, semakin banyak US Dollar yang dicetak membuat nilai US Dollar semakin turun karena inflasi. Puncaknya, pada Juni tahun 2022, Amerika Serikat mengalami inflasi tertinggi sebesar 9,1% year on year yang merupakan inflasi tertinggi sejak November tahun 1981. Hal ini membuat China sejak tahun 2010 pelahan-lahan mengurangi pemakaian US Dollar. Kemudian, Rusia dan India saat ini telah mencapai kesepakatan untuk berdagang dalam mata uang mereka sendiri dan tidak menggunakan US Dollar sebagai perantara sehingga mereka bisa berdagang tanpa harus membeli US Dollar dalam prosesnya setahun yang lalu. Arab Saudi berdiskusi dengan China untuk menetapkan harga sebagian dari penjualan minyaknya dalam yuan. China dan Rusia mengambil langkah lebih dekat untuk mulai tidak memakai dolar dan setuju untuk memperdagangkan mata uang nasional masing-masing yaitu ruble Rusia dan yuan China untuk transaksi perdagangan mereka. Berikutnya, pada tanggal 29 Maret 2023, China dan Brazil mencapai kesepakatan untuk berdagang dalam mata uang mereka sendiri dan transaksi mereka sekitar 100 miliar US Dollar setiap tahunnya. Dari kondisi ini, terlihat dari data 10 tahun terakhir terjadi pergeseran mata uang di dunia perdagangan. Pada tahun 1999, US Dollar memiliki pangsa pasar 71% di antara mata uang cadangan global. Tetapi dalam 10 tahun terakhir telah turun menjadi kurang dari 59%. Hal yang perlu diwaspadai dan diperhatikan oleh investor dan Amerika Serikat, pada tanggal 6 Maret 2023 kemarin, anggota Parlemen Rusia Alexander Bapakov menyatakan akan ada pembicaraan untuk menciptakan mata uang BRICS untuk menunjang perdagangan antar negara sesama anggota BRICS di KTT BRICS Agustus 2023. Hal ini dipicu di samping karena hal-hal yang saya bahas tadi juga karena yang pertama, Rusia tidak dapat menggunakan akun US Dollar-nya di Amerika Serikat untuk melakukan perdagangan. Dan pada saat yang sama, sebagian besar perusahaan Rusia juga telah dihapus dari jaringan SWIFT. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan di Rusia dan pemerintah Rusia mengalami kesulitan. Di samping itu, China juga merasa marah pada Amerika Serikat karena mendukung kemerdekaan Taiwan. Hal ini membuat China dan Rusia marah dan kemudian melakukan aliansi untuk menjatuhkan Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, Rusia merupakan salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Jadi meskipun Saudi dan negara-negara lain menjual minyak dan gas dalam US Dollar, Rusia bisa membalas negara-negara Eropa yang memberi sanksi pada Rusia dengan meminta mereka membeli minyak Rusia dalam bentuk rubel, bukan US Dollar. Akibatnya, sebagian besar negara-negara Eropa yang membeli minyak dari Rusia sekarang harus menyimpan uang mereka di Bank Sentral Rusia dalam bentuk rubel. Jadi, sama seperti cadangan US Dollar yang bisa menahan ekonomi Amerika Serikat dari krisis, cadangan rubel diperkirakan juga bisa mengatasi keruksakan ekonomi Rusia akibat sanksi dari Eropa dan Amerika. Ini artinya pengaruh rubel atas minyak dan gas terhadap negara-negara Eropa sama seperti pengaruh US Dollar di SWIFT. Di samping itu, kita juga tahu bahwa China memiliki pengaruh pada banyak sekali negara-negara di dunia. Saat ini, total ada 165 negara di dunia yang beruntung kolektif ke China. dan sekarang China memiliki pengaruh atas negara-negara tersebut. Dan para ahli mengatakan bahwa China sekarang akan meminta negara-negara tersebut untuk mengambil dan membayar kembali pinjaman dalam yuan. Dan sebagai gantinya, China akan memberi inisentif skema tersebut dengan memberi mereka diskon 1% atas dunia mereka. Hal yang menarik adalah Rusia saat ini sangat mendukung China dan telah mengusulkan yuan China menjadi mata uang global. Dan menyangkut negara-negara lain, mereka memiliki perjanjian pertukaran mata uang bilateral yang diharapkan oleh India dan negara-negara yang lain. Di tahun 2022, angka perdagangan sesama anggota BRICS mencapai 162 miliar USD atau setara dengan 2.430 triliun rupiah. Angka ini terjadi karena kelima negara BRICS merupakan ekspor terbesar sumber daya alam seperti minyak, gas, logam, batu mulia, dan banyak juga produk-produk manufaktur. Menurut data yang diimpun oleh Acorn Macro Consulting, sebuah firma riset ekonomi makro yang berbasis di Inggris, mengatakan bahwa kelompok BRICS yang terdiri dari negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan saat ini sudah mengalahkan kelompok G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris dengan memberi kontribusi yang lebih besar terhadap produk Bruto Global berdasarkan paritas daya beli. Kelompok BRICS saat ini menyumbang 31,5% dari produk domestik Bruto atau GDP dunia. Sementara G7 saat ini menyumbang 30,7% saja. Perbedaan antara kedua kelompok ini diterkirakan akan terus bertambah karena Cina dan India mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Sedangkan negara-negara G7 saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kesenjangan ini akan semakin bertambah banyak jika banyak negara yang tertarik untuk bergabung dengan BRICS. Apalagi kelima negara BRICS juga akan menambah porsi cadangan mata uang antar negara BRICS dan juga akan menambah cadangan emas di negaranya masing-masing. Saat ini negara-negara BRICS juga mengundang banyak negara lain untuk bergabung seperti Al-Jasair, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Iran, Mesir, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan juga Indonesia. Tetapi sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menyatakan akan bergabung dengan aliansi BRICS. Menurut Anda lebih baik Indonesia ikut bergabung dengan aliansi BRICS atau tidak? Silahkan Anda tulis di kolom komentar. Dan apakah mata uang BRICS akan bisa menggantikan USD sebagai mata uang global? silahkan juga tulis di kolom komentar. Jika menurut Anda konten ini menarik, Anda bisa kasih like. Jika ada lebih dari 1000 like, saya akan lanjutkan topik pembicaraan ini lebih dalam dan menjelaskan bagaimana awal mula terjadinya mata uang dunia secara lebih detail. Oke, lakukkan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin safe. Saya, Tony Irmawan Adikario, sampai jumpa di puncak kemahkuan.